Selamat datang di seri 8 Bedah Ulang Undang-Undang Desa Bersama saya Mohd Firdaus, dosen ilmu pemerintahan Dengan arah sumber yang sangat luar biasa Ketua STPMD APMW, Pak Sutoro Eko Sahabat desa, di seri ini kita akan membahas tentang pemerintahan desa Perlu kita ketahui bahwasannya Undang-Undang Desa ini sudah terbit dari atau lahir di tahun 2014 Yang kemudian di seri 8 ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa itu pemerintahan desa Nah, secara jelas di ketentuan umum itu berbicara terkait dengan apa itu sih pemerintahan desa Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, Pak Toro ada beberapa pertanyaan yang kemudian akan saya coba tanyakan ke Pak Toro Yang pertama itu terkait dengan apa itu makna pemerintahan sendiri Yang mana kalau dari beberapa konsep teori pemerintahan itu berbicara Yang pertama adalah apa itu perintah, apa itu pemerintah, dan apa itu pemerintahan yang kemudian dikatakan Ya, ya, ya Memang ini Pemerintahan itu kan seratimologis itu kan ngalegual pemerintah Lalu kata dasarnya adalah perintah Memang ada para pihak yang mengatakan bahwa perintah itu adalah titah Kalau menurut saya tidak ya Perintah itu artinya kan didasarkan pada kebajikan dan konstitusi untuk mencapai tujuan organisasi Bisa juga tujuan desa maupun tujuan negara Itu namanya perintah Jadi maksudnya begini Pemegang perintah itu Pada dasarnya dia memperoleh perintah dari orang banyak Melalui proses politik, proses pemilihan Entah itu presiden maupun kepala desa Nah, setelah dia duduk maka dia akan memberikan perintah orang per orang Kalau kepala desa bisa memberikan perintah pada sekdes Pada perangkat-perangkat desa yang lain Itu dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan Maupun untuk mencapai tujuan organisasi Tetapi penting untuk dicatat bahwa Pemerintahan itu sama pemerintah itu bisa berbeda Secara konseptual maupun secara praktik Jadi konsep government sebenarnya ya Government dalam pengertian pemerintah Meskipun dalam tradisi bahasa Inggris itu Kita sangat susah Ini kalau kata government ini Ini pemerintahan atau pemerintah Kan susah Tetapi pada dasarnya sebenarnya Government ini sebuah evolusi Kalau yang paling awal itu namanya raja Nomor dua negara Nomor tiga namanya government dalam pengertian pemerintah Jadi ini sebenarnya konsep pemerintah ini konsep pembebasan Dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa pemerintah itu bukan orang-orang Meskipun mengandung orang-orang Yang saya katakan bahwa pemerintah itu adalah organisasi kekuasaan yang khas dalam republik Tentu republik desa juga Untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara Itu idealisme konsep pemerintah itu begitu Jadi artinya ketika kita memandang pemerintah itu tidak hanya sekedar pejabat-pejabat itu Dan dari pejabat itu ada satu idealisme Karena mereka itu kan yang namanya pemerintah itu kan institusi politik Yang itu memperoleh mandat dari orang banyak Saya kan sering mengatakan bahwa secara prinsip yang namanya pemerintah itu adalah politik Dia dibentuk oleh raknya Pemerintah itu adalah milik raknya Kalau negara itu milik warga negara Sehingga tugas yang paling penting dari pemerintah itu adalah governing Adalah memerintah terhadap negara Agar negara itu memberikan pelayanan dan pelindungan kepada warga negara Itu idealismenya Tetapi dalam praktek itu bisa bertentangan antara konsep pemerintahan dengan pemerintah Saya sering mengatakan begini Ada pemerintahan tapi tidak ada pemerintah Bisa saja kita itu juga memiliki tradisi ini ya Tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya Pemerintah yang sanggup mebebaskan manusia Untuk tadi dari rakyat menjadi warga negara ini Nah itu secara garis besar begitu Dan memang konsep pemerintahan desa yang kita kenal hari ini Itu tidak berangkat dari konsep government yang tadi saya jelaskan Itu masalahnya ada di situ Tetapi konsep pemerintahan desa itu sebenarnya adalah warisan dan terjemahan dari Dorf Bestur Kolonial Jadi dulu saya katakan bahwa yang namanya desa itu kan punya dua sisi Yang satu sisi sebagai kesatuan masyarakat Bukum Madat Ini artinya punya autonomi untuk mengatur mengurus rumah tangannya sendiri Tetapi yang satu itu sebagai Dorf Bestur Ini sangat administratif Jadi itulah yang kemudian terjadi bahwa pemerintahan desa dalam mengerti Dorf Bestur Yang diwariskan dan diterjemahkan menjadi pemerintahan desa Tetapi kalau kita buka dengan perspektif yang lebih luas Desa itu adalah pemerintahan paling awal Yang jauh lebih tua daripada negara Nah dalam literatur disebut sebagai self-governing community Pada tahun 2001 Itu ada sejumlah orang Mulai dari Hans Santloff Kemudian Profesor Rias Rasid Itu mengatakan bahwa desa itu ya self-governing community Jadi pemerintahan yang Yang dimiliki dibentuk oleh masyarakat tempat itu Dan pemangku ya pemangku desa itu Kalau dulu namanya macem-macem ya Tapi intinya ya kepala desa dan teman-temannya itu Itu adalah jikal bakal government Jikal bakal pemerintah itu ada di sana Jadi meskipun pada zaman dulu itu tidak ada proses pemilihan Tapi proses politik juga ada Nah sebagai pemerintahan awal Desa itu seperti negara kecil Dia punya wilayah Punya harta benda Punya orang banyak Punya organisasi kekuasaan Punya tata cara Punya hukum Sesuai dengan tradisi mereka sendiri Yang kemudian sejumlah literatur Mengatakan bahwa desa itu ya republik kecil Republik kecil itu artinya Dia punya otonominya sendiri Dan punya demokrasi Nah kemudian ini Disebut sebagai self-governing community Lalu kita melakukan penjelajahan literatur-literatur yang lain Pada tahun 2005 Kami menemukan Ada tiga tipe pemerintahan desa Yang pertama adalah self-governing community sendiri Atau bisa disebut sebagai masyarakat pemerintahan Atau pemerintahan yang berbasis masyarakat gitu Lalu yang kedua adalah local state government Ini pemerintahan yang menjadi kepanjangan tangan negara Atau pemerintahan lokal Tapi sebenarnya ini ekspresi dari etatisme negara Lalu yang ketiga adalah local self-government Jadi kalau yang pertama itu dibentuk Bisa di Kalau sudah masuk dalam negara Dibentuk dengan rekognisi Kalau yang di sini ini namanya Bisa dekonsentrasi Kemudian yang satu itu Desentralisasi Itu tahun 2005 itu kita sudah Membuat semacam pola Semacam itu ya Nah tahun 2020 saya menemukan literatur Three Ages of Government Ya dari Josh Ratspelger itu ya Jadi dia membagi ada tiga tipe pemerintah Pemerintah bersama masyarakat Pemerintah di atas masyarakat Dan pemerintah dalam masyarakat Self-governing community itu sama dengan Pemerintah bersama masyarakat Jadi ya masyarakat itu sendiri Yang membuat konstitusi Yang mengatur itu ya masyarakat itu Bukan ditentukan oleh negara Yang kedua Pemerintah di atas masyarakat Itu sama dengan local state government Bahwa pemerintah lokal Termasuk kepala desa dan teman-teman Ini sama dengan Dordestur tadi Jadi pemerintah yang menjadi Kaki tangan supradesa Atau saya sebut sebagai Pemerintahan yang birokratik Gitu Ini antipolitik ini Yang disini ini antipolitik Sangat administratif Sangat Sangat Birokratik Lalu yang ketiga Itu local self-government Ini produk dari desentralisasi Itu setara atau sama dengan Pemerintah dalam masyarakat Jadi aspek Aspek otonomi Aspek demokrasi Aspek pelayanan Itu sangat menonjol Di sini Nah ini Ini perdebatan Semacam itu Tidak pernah selesai Dan Ada Debat mengenai Kalimat Pemerintahan desa itu Pemerintahan palsu Atau pemerintahan semu Ada profesor mengatakan Pemerintahan desa ini Semu warisan kolonial Karena dia Itu sebenarnya adalah Organisasi masyarakat Yang ditumpangi Urusan pemerintahan oleh negara Yang dia sebut Lalu sebagai Korporatisme negara Ini ada seorang Profesor Tapi saya gak usah nyebut namanya Ya Itu Namanya Profesor ilmiah Profesor ilmiah itu Ya begitu Jadi ini Ini palsu Semu Karena apa Desa itu Tidak punya Konsil Tidak punya Organ-organ Seperti Dinas Badan Kemudian Tidak punya Aparat sipil negara Lalu tidak Menyelenggarakan Pelayanan publik Jadi Cara pandangnya Ini formalistik Atau yang Yang Saya katakan Begini Pemerintahan itu Kan sebenarnya Secara jenrik itu Ya Masyarakat Pemerintahan Dia pemerintahan Tetapi Karena ini Sudah ada negara Lalu Diformalisasi Sehingga Kalau kita Bicara Pemerintahan Kui Ya Apa yang Seperti negara itu Atau dengan kata lain Ini Profesor ini Ya Ini Barat ayam ya Dia itu Menggunakan Standar ayam lehor Untuk melihat Untuk menilai Ayam-ayam Yang lain itu Ayam paksu Padahal Ayam itu Bisa ada Tujuh jenis Ada sebuah jenis Jadi tidak hanya Tunggal Sama juga Pemerintahan itu Tidak hanya Tunggal Tetapi yang menarik Ada kawan saya Namanya Mas Bitolikantoso Dia mengatakan juga Pemerintahan desa itu Pada waktu itu Pemerintahan semu Pemerintahan pasu Tapi sudut pandangnya Adalah politik Jadi dia mengatakan Bahwa pemerintahan itu Palsu Pemerintahan semu itu Karena desa itu Hanya administratif saja Tidak ada proses politik Jadi hanya sebagai Kepanjangan tangan Dari Birokrasi Matanya dia Katakan Itu semu Dan karena memang Selama ini Orang memahami Pemerintahan itu Kan sama dengan Birokrasi Padahal Birokrasi itu Lebih dekat pada negara Jadi yang Maksud saya katakan Bahwa negara itu Identik dengan Hukum Dengan hukum Birokrasi Administrasi Uang Kalau pemerintah Itu identik Dengan politik Dengan demokrasi Dan rakyat Lalu tadi kita berbicara Ternyata dengan Self-government Community Local state government Local self-government Apa katanya dengan Village self-government Ya sama Village self-government Itu kan Sebenarnya konsep Apa namanya Tergantung Cara Memahaminya Jadi sebenarnya Yang self-government Community itu Juga government Tapi government Alat Alat lokal Yang self-tady Artinya Model pemerintahan Yang Dibentuk sendiri Dimiliki oleh Pemerintah Oleh Masyarakat Sempat Tetapi Kalau Village self-government Yang dimana Maknai sebagai Local self-government Itu adalah Sebuah Pemerintah Yang memperoleh Devolusi Atau Desentralisasi Dari pemerintah Yang kemudian Dalam Praktek Di Indonesia Disebut sebagai Daerah Otonom Tingkat 3 Meskipun itu Meskipun ada Dalam undang-undang Termasuk undang-undang Nomor 22 Tahun 48 Tapi Tidak bisa Dijalankan Dengan baik Jadi Secara empirik Kita belum pernah Mengenal Daerah Otonom Tingkat 3 Berbezaan terkait Dengan undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Kenapa Dinamakan undang-undang Desa Bukan undang-undang Pemerintahan Desa Oh ya Jadi Itu kan Itu debat Yang Lama Jadi Artinya Memang ada Kelompok Semua Apa yang ada Di desa Itu kan Pemerintahan Tapi Ada orang lain Yang mengatakan Oh pemerintahan Itu identik Dengan Hanya Apa Kepala desa Dan Hanya Istilahnya Perkantoran lah Jadi Sebenarnya Dorf Bestur Itu ya Itu kalau mau Diurekan Dikritik Itu sebenarnya Adalah perkantoran Intinya Sebenarnya Perkantoran Dan Para pihak Yang berbicara Desa Oh desa Itu jangan hanya Dilihat Cari sisi Pemerintahan Tetapi Sebagai Legal NTP Jadi Sebagai Entitas Yang legal Yang berhubungan Dengan Ajar Tidak orang Banyak Bahkan Kemudian Di pasal 19 Kalau tidak salah Itu kan Bidang Kemenangan Bahwa desa itu Punya bidang Empat Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan Dan Kemberdayaan Jadi artinya Apa Artinya Bahwa Pemerintahan Menurut Pasal 19 Ini Itu adalah Pemerintahan Yang dimiliki Secara Mandiri Oleh desa Itu yang disebut Dengan Village self-government Itu di pasal 19 Itu Begitu Nah Memang Kalau di dalam Undang-undang desa Ini kan Sebenarnya Ada Kalau Coba kita Perhatikan Ada Mungkin ada 3-3-4 Kosa kata Pemerintahan Yang paling awal Itu adalah Urusan Pemerintahan Di Oh mohon maaf Yang di Apa namanya Consideran Itu ada Istilah Pemerintahan Dulu Nah Pemerintahan Yang di awal Yang dimaksud Itu adalah Pemerintahan Yang dimiliki Oleh desa Itu ya Itu ya Pemerintahan Yang paling awal Yang kedua Urusan Pemerintahan Nah Urusan Pemerintahan Ini Sebenarnya Sangat Problematik Bisa saja Tergantung Cara melihat Kalau Urusan Pemerintahan Itu dipandang Dengan Self-Government Community Maka Sebenarnya Ya Bermakna Sebagai Kepentingan Masyarakat Sempat Tetapi Karena Di dalam Definisi Undang-Undang Desa Itu ada Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Sempat Maka Urusan Pemerintahan Yang ada Di sini Itu ya Itu adalah Urusannya Pemerintah Yang dari Atta Yang kemudian Ditugaskan Kepada Desa Meskipun Pemerintahan Dalam Pengertian Generik Dalam Arti Yang Generik Itu ya Prinsipnya Begini Kalau Ini ada 100 Orang Berkumpul 200 Orang Berkumpul Maka Pasti Akan Berbentuk Pemerintahan Akan Berbentuk Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat Sempat Itu yang Paling Hakiki Tergantung Cara Kita Memandang Terus Kemudian Ada juga Yang Tadi Pemerintahan Desa Itu adalah Tadi Penelenggaran Urusan Pemerintahan Tadi Ini Sebuah Apa Namanya Sistem Proses Tata Kelola Jadi Artinya Menurut Cara Pandang Ini Yang Disebut Entitas Desa Itu adalah Pemerintah Dan Itu kan Agak Memang Kompromi Misalnya Begini Ada RPJM Desa Tapi Ada LBPD Jadi Artinya Begini Pemerintah Desa Sama BPD Sama Musawara Itu Membuat Perencanaan Pembangunan Desa Artinya Apa Bahwa Pemerintah Desa Itu Bekerja Didrive Dengan Pembangunan Oke Dengan Pembangunan Ya Sehingga Muncul RPJMD Tetapi Setiap Tahun Di akhir Tahun Dia Kepala Desa Itu Punya Kewajiban Membuat LBPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Dilaporkan Apa Ya Pembangunan Nanti Itu loh Jadi Yang Agak Geser Itu Disitu Dan Kemudian Yang Perlu Di Apa Namanya Di Cermati Serak Kritis Itu Sistem Pemerintahan NKRI Itu Itu Sebenarnya Agak Masalah Seharusnya Diakui Dan Diormati Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Bukan Diakui Dan Diormati Dalam Nah Itu Sudah Beda Maknanya Jadi Ini Apa Yang Dimaksud Dengan Sistem Pemerintahan NKRI Ini Meskipun Kita Sekarang Ini Mengenal Dua Poin Penting Sebenarnya Yaitu Desentralisasi Dan Demokrasi Tapi Ini Barang Ini Sebenarnya Sudah Warisan Lama Jadi Kalau Membayangkan Pemerintahan Itu Warisan Dari Bestur Itu Yang Formalistik Yang Hieragis Yang Sentralistik Dan Birokratik Ini Ini Mesin Anti Politik Ini Semuanya Makanya Kan Lalu Apa Namanya Prinsip Maupun Nilai-nilai Politik Itu Akan Dikebiri Oleh Yang Namanya Pemerintahan Desain Birokratik Ini Itu Yang Tadi Saya Tanyakan Terkait Dengan Sistem Negara Kesatuan Indonesia Seperti Apa Sejauh Mana Seperti Seperti Keliatan Pemerintahan Bersakan Sangat Hidarkis Paling Kecil Itu Yang Pernah Dilaksanakan Di Zaman Rode Baru Desa Itu Pemerintahan Terendah Di Bawah Cama Terendah Ini Penting Untuk Dikaji Dari Sisi Bawah Kalau Bawah Itu Gresel Maknanya Kalau Rendah Itu Hierarki Jadi Rendah Itu Artinya Dalam Pengertian Top Down Tetapi Kalau Bawah Itu Ya Bisa Dimaknai Bottom Up Bisa Dimaknai Gresel Kalau Dimaknai Gresel Dan Bottom Up Itu Artinya Pemerintahan Desa Itu Yang Paling Dekat Dan Paling Depan Dengan Masyarakat Kalau Paling Rendah Itu Tadi Dia Kaki Kaki Itu Artinya Tidak Punya Kepala Itu Paling Rendah Berbicara Terkena Desa Secara Gionologi Tidak Bisa Lepas Dari Landasan Histori Sosiologis Jadi Refleksi Apa Sajian Telah Dilakukan Jadi Desa Itu Mengalami Berbagai Macam Perubahan Regulasi Dari Undang Undang 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Undang Undang 1979 Pemerintahan Desa 99 Pemda 2005 Terkait Desa PP Sampai Tercipta Di Undang 6 Tahun 2014 Refleksi Apa Sajok Bisa Ketemu Definisi Desa Seperti Itu Kalimat Singkat Yang Dibuat Lepas Tahun 80 Desa Menciptakan Negara Negara Menciptakan Desa Desa Menciptakan Negara Itu Artinya Sekurang-kurangnya Ada 2 Poin Poin yang Pertama Bahwa Negara-negara Kerajaan Itu Yang kemudian Berevolusi Sampai Negara Bangsa Itu Disokong oleh Desa Secara Voluntaristik Jadi Matram Guno Itu Kan Ini Sebenarnya Awalnya Desa 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 Beranak Bina Beranak Bina Wilayahnya Tambah Banyak Lalu Muncul Tokoh Ada Rakai 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 Ada Wangsa Wangsa Lalu Mereka Bersepakat Membangun Yang Namanya Mataram Itu Itu Namanya Voluntaristik Tapi Kalau Sudah Sampai Yang Di Jawa Timur Di Medang Kamulang Kauripan Dan Selurusnya Itu Kuarsif Jadi Negara Itu Akhirnya Menciptakan Desa Jadi Maksud Saya Begini Ketika Muncul Kerajaan Di Jawa Timur Lalu Kerajaan Majapahit Yang Paling Serem Kemudian Kerajaan Mataram Yang Disini Kemudian Kolonial Dan Sebagainya Itu Negara Menciptakan Desa Kalau Yang Pertama Itu Apa Namanya Desa Itu Menciptakan Negara Baik Secara Voluntaristik Maupun Negara Itu Berdiri Di Negeri Negeri Itu Apa Negeri Itu Desa Itu Jadi Berdiri Di Wilayahnya Di Tanahnya Di Penduduknya Di Rakyatnya Dan Yang Namanya Raja Itu Kan Hidup Tergantung Pada Tanah Hasil Bumi Dan Tenaga Kerja Itu Semuanya Ada Di Desa Sudah Banyak Literatur Yang Menunjukkan Bahwa Desa Itu Amat Penting Bagi Kolonial Untuk Kepentingan Kolonial Ya Baik Untuk Kepentingan Kapitalisme Kontrol Atas Wilayah Mobilisasi Tenaga Kerja Itu Betapa Pentingnya Desa Dan Karena Itu Ini Yang Terjadikan Begini Ya Desa Satu Tapi Negara Itu Silih Berganti Resim Itu Silih Berganti Tapi Desanya Segitu Tadi Kepala Desa Dari Kebumen Itu Usia Desa Saya 99 Tahun Pak Usia Yang Publik Itu 70 Berapa Sekarang 78 Kan Ini Baru Satu Desa Ada Juga Desa Yang Umurnya Jauh Lebih Tua Daripada Itu Jadi Apa Namanya Ya Makanya Di dalam Undang Itu Kan Desa Berkembang Istilahnya Berkembang Berbagai Bentuk Berbagai Bentuk Itu Artinya Kan Ada Desa Yang Sudah Lama Yang Pertahan Ada Juga Desa Desa Baru Yang Dipentuk Oleh Negara Nah Kan Ini Kemudian Menimbulkan Debat Sebenarnya Desa Ini Asli Atau Enggak Sih Mengalami Berbagai Bentuk Karena Dinamika Itu Tadi Tetapi Pada Prinsipnya Nama Desa Ada Yang Sudah Bertahan Sampai Mungkin Sudah Ribuan Tahun Meskipun Ini Ada Kerajaan Silih Berganti Tetap Sama Tapi Kalau Format Sistem Kekuasanya Itu Bisa Berbeda Beda Tergantung Pada Resim Yang Mendefinisikan Resim Berkuasa Yang Mendefinisikan Tadi Misalnya Kolonial Mendefinisikan Ada Dia Volus Demonstrapen Tapi Juga Sekaligus Dorf Stur Lalu Zaman Orduk Baru Itu Pemerintahan Terendah Di bawah Caman Jadi Konstruksinya Bisa Beraneka Ragam Dan Itu Studi-studi Yang dilakukan Oleh Para Administrator Kolonial Baik Itu Inggris Yang Di India Maupun Belanda Yang Di Indonesia Mereka Punya Istilah Namanya Republik Desa Jadi Desa Itu Ya Memang Itu Konstruksi Kolonial Jadi Yang Poin Yang Mau Saya Katakan Begini Setiap Negara Pasti Akan Menciptakan Akan Memkonstruksi Desa Yang Dikuasai Gitu Ya Nah Nah Ini Ada Sejumlah Profesor Belah Begini Bahwa Yang Disebut Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Itu Bukan Desa Menurut Profesor Itu Desa Itu Adalah Ceptaan Kolonial Dan Ceptaan Orde Baru Padahal Konstruksi Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Itu Ceptaan Kolonial Sudah Ceptaan Kolonial Jadi Setiap Resim Itu Pasti Membuat Kalimat Sendiri Sendiri Dan Itu Yang Biasa Yang Penting Bagaimana Posisi Itu Apakah Dia Itu Mau Memperlat Memperlemah Atau Dia Memperkuat Tetapi Ini Selalu Ada Ada Pertanyaan Ya Misalnya Ada yang Tanya Kepada Saya Apakah Apa Namanya Ini Kenapa Kok Sulit Hubungan Antara Negara Sama Desa Itu Karena Memang Seperti Yang Di Sesinya Saya Dengan Mastas Itu Negara Itu Akan Selalu Menganggap Bahwa Desa Itu Antipot Musuh Dia Diciptakan Sebeda Rupa Lalu Berbicara Terkait Dengan Pemerintah Desa Itu Terkait Dengan Urusan Pemerintah Dan Kepentingan Masyarakat Tempat Berbicara Terkait Dengan Kepentingan Masyarakat Tempat Itu Bagaimana Kita Bisa Membedakan Kepentingan Umum Atau Kepentingan Individu Atau Kepentingan Lokal Itu Kan Lokal Kita Menurut Teori Barat Itu Kan Hanya Mengenal Privat Dan Publik Kan Gitu Publik Itu Diekspresikan Melalui Pemerintah Dan Negara Lalu Kalau Privat Orang Orang Berorang Keluarga Tapi Di Kita Desa Itu Ada Istilah Community Sebenarnya Yang Bukan Privat Dan Bukan Publik Bahkan Di Barat Pun Lalu Ada Common Pool Resources Misalnya Sumber Daya Milik Bersama Itu Kan Sebenarnya Community Juga Bukan Milik Privat Bukan Milik Publik Sama Desa Itu Juga Punya Punya Begitu Begitu Nah Jadi Kita Ini Mengenal Yang Sudah Kita Bicarakan Di Kemenangan Itu Sebenarnya Jadi Ada Kepentingan Warga Urusan Pemerintahan Itu Saya Tafsirkan Sebagai Kepentingan Warga Negara Nah Kalau Masyarakat Sempat Itu Adalah Kepentingan Kolektif Itu Di Masyarakat Desa Itu Tidak Hanya Orang Per Orang Yang Sering Saya Gambarkan Gampangannya Soal Air Air Itu Kalau Diambil BD PAM Untuk Melayani Orang Banyak Namanya Warga Orang Per Orang Tetapi Yang Namanya Masyarakat Sempat Itu Mereka Bareng Bareng Oh Kami Sebenarnya Butuh Air Itu Untuk Kepentingan Itu Dan Sebagainya Terkait Terkait Dengan Pemerintahan Desa Ini Bagaimana Menurut Pak Toro Untuk Memperkuat Bahwasannya Terkait Dengan Pengertian Ideal Pemerintahan Desa Itu Bisa Tegak Lurus Bisa Tegak Lurus Bisa Berjalan Dengan Baik Baik Itu Secara Konsep Ide Sampai Dengan Hal Hal Yang Sangat Konkret Melalui Ketijakan Ya Pokoknya Kembali Ke Prinsip Dasar Yang Satu Demokrasi Jadi Kalau Otonomi Ini Bagaimana Pemerintahan Desa Ini Dihadapkan Pada Negara Jadi Posisinya Mau Apa Atau Self-Governing Community Atau Yang Local Self- Debat Makanya Kan Lalu Undang-Undang Desa Melakukan Hybrid 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 Adalah Self-Governing Community Dan Local Self-Government Kalau Zaman Kolonial Self-Government Community Plus Local State Government Kalau Orde Baru Hanya Satu Local State Government Nah Meskipun Undang-Undang Itu Ngomong Campuran Ngomong Campuran Ya Antara Self-Government Community Dengan Local Self-Government Tapi Sebenarnya Sekarang Ini Secara Empirik Itu Local State Government Sehingga Banyak Kepala Desa Mengatakan Loh Kami Ini Hanya Pelaksana Kami Ini Bukan Kepala Desa Tapi Hanya Sebagai Kepala Kantor Ada Juga Kami Ini Hanya Mandor Proyek Jadi Itu Hanya Menjadi Pelaksana Bukan Pemerintah Desa Milik Masyarakat Dan Dalam Mati Yang Sebenarnya Nah Ini Posisi Ini Saya Kira Sangat Sangat Penting Dan Itu Satu Hal Ya Kemudian Hal Yang Kedua Itu Adalah Bagaimana Posisi Pemerintah Itu Di Dalam Masyarakat Setempat Nah Ini Kan Soal Demokrasi Ini Tetapi Demokrasi Itu Bukan Berarti Lalu Dimaknai Sebagai Kebebasan Kembatasan Kekuasaan Ini Kan Dimana Mana Ada Debat Antara Laluan Pemerintah Yang Terbatas Pemerintah Yang Terbatas Artinya Kebebasan Dualisme Yang Paling Utama Lalu Ada Strong Pemerintah Yang Kuat Itu Kan Kalau Saya Kan Bilangnya Begini Ya Pemerintah Itu Harus Strong Tapi Demokrasinya Juga Jalan Demokrasinya Dengan Cara Check and Balance Maksud Saya Supaya Strong Government Itu Tidak Mengarah Pada Monopoli Kekuasaan Tapi Strong Government Itu Intinya Adalah Governabilitas Ya Autoritas Dan Kapasitas Untuk Mengekskusi Atau Yang Saya Sebut Kepala Bisa Legendaris Yang Powerful Yang Punya Legitimasi Dan Yang Ketika Punya Legasi Jadi Kalau Kita Tidak Memiliki Pemerintah Yang Kuat Ya Ini Yang Namanya Tujuan Negara Itu Agak Susah Untuk Bisa Diraih Dengan Baik Nanti Termasuk Juga Soal Apa Namanya Pemerintah Desa Dan Pela Desa Jadi Ini Pemerintah Desa Yang Sekarang Ini Bukan Pemerintah Dalam Arti Yang Sebenarnya Kalau Pemerintah Desanya Ada Tapi Modelnya Model Tadi Birokratik Terima kasih Sekali Mbak Toro Ini Sangat Luar Biasa Mater Terkait Pemerintahan Desa Ini Menggugah Kita Terkait Bagaimana Sebenarnya Posisi Kita Mau Kemarang Apakah Itu Sel Komuniti Yang Penting Itu Ini Kalau Debat Itu Tidak Ada Habisnya Saya Selalu Mengingat Pesan Mendiang Profesor Sila Sumarja Yang Paling Penting Itu Sikap Politik Pemerintah Itu Yang Paling Paling Untuk Mendudukan Dan Yang Penting Harus Konsisten Jangan Sampai Seperti Sekarang Ini Ada Undang Undang Tapi Distorsi Dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Itu Sebenarnya Peraturan Birokrasi Bukan Peraturan Pemerintah Terima kasih Intinya Adalah Bagaimana Keputusan Kita Untuk Bisa Panamanya Tegak Lurus Dengan Apa Yang Telah Kita Cintakan Yaitu Undang Desa Dan Seharusnya Peraturan Peraturan Di bawahnya Sesuai Dengan Apa Yang Termuat Di Undang Desa Oke Demikian Terima kasih Sekali Pak Atur Atos Faktunya Salam Berdesa Oke